Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya Amin Sebelum memulai pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Agar pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar Hari ini ibu guru akan menjelaskan Pembelajaran PPKN Tema 2B Subtema 1 2 dan 3 Materi pembelajaran kita hari ini adalah Membatuhi aturan saat bermain di rumah, di rumah teman, dan di sekolah Beserta akibat dari tidak mematuhi peraturan Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama Dengan menyimak penjelasan dari ibu guru Ibu guru berharap kalian dapat menjelaskan Aturan saat bermain di rumah, di rumah teman, dan di sekolah Beserta akibatnya dari tidak mematuhi peraturan Yang kedua adalah Kalian dapat menerapkan aturan saat bermain di rumah, di rumah teman, dan di sekolah Pengertian aturan adalah Suatu pedoman agar manusia dapat hidup secara terpis dan teratur Aturan dibuat agar hidup lebih nyaman Jika tidak ada aturan, maka suasana rumah akan menjadi kacau Berikut adalah beberapa aturan saat bermain Aturan bermain Yang pertama adalah Berpamitan kepada orang tua sebelum bermain Yang kedua Bermain tidak lupa waktu Yang ketiga Bermain dengan rukun Yang keempat Tidak melakukan permainan yang berbahaya Yang kelima Tidak bermain ke tempat yang jauh Dan yang keenam adalah Tidak bermain di tempat yang membahayakan Berikut adalah beberapa contoh aturan saat di rumah Contoh aturan di rumah Yang pertama Membantu orang tua Yang kedua Menghormati orang tua Yang ketiga Menjaga ketertiban dan ketenangan Dan yang keempat Rukun dengan sesama anggota keluarga Berikut adalah beberapa contoh aturan saat bermain di rumah Aturan saat bermain dengan teman Yang pertama Tidak boleh merebut mainan teman Yang kedua Merapikan mainan apabila telah selesai bermain Yang ketiga Izin kepada orang tua sebelum bermain Yang keempat Membatasi waktu bermain Yang kelima Tidak boleh membuang sampah sembarangan Yang keenam Saling berbagi dan meminjamkan mainan Dan yang ketujuh adalah Meminta maaf apabila melakukan kesalahan dan mau memaafkan Contoh Suatu hari kamu sedang bermain di rumah temanmu Namun temanmu diminta untuk tidur siang oleh ibunya Apa yang akan kamu lakukan? Ya benar Kamu meminta izin untuk pulang ke rumah Perhatikan gambar berikut Bagaimana menurutmu sikap seorang anak pada gambar di atas? Sikap seorang anak pada gambar di atas menunjukkan sikap yang tidak sopan saat di rumah teman Tidak boleh ditiru ya anak-anak Berikut beberapa contoh aturan saat bermain di sekolah Aturan saat bermain di lingkungan sekolah Yang pertama Tidak merusak gedung dan alat-alat di sekolah Yang kedua Bermain hanya saat istirahat di sekolah Yang ketiga Tidak bermain di dalam kelas saat istirahat Keempat Bermain hanya di halaman sekolah Kelima Tidak boleh bermain sesuatu yang berbahaya Kenam Tidak boleh merusak tanaman di sekolah Yang terakhir bermain tidak boleh bertengkar Perhatikan gambar berikut Menurut kalian apakah sikap mereka sudah sesuai dengan peraturan di sekolah? Ya, sikap mereka tidak sesuai dengan peraturan di sekolah Karena mereka tidak tertip saat berada di dalam kelas Tidak boleh dicontoh ya anak-anak Saat berada di dalam kelas Kalian harus tertip dan mengikuti peraturan di sekolah Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Kalian dapat menerapkan aturan saat bermain di rumah Di rumah teman Serta di sekolah Alhamdulillahirrahmanirrahim Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!